Intro Kak Dilan ngomong dia butuh bantuan Ya itu bener-bener ya kita harus peka dong Bener-bener lagi kepepet gitu loh Intro 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 Ria Ricis abaikan keselamatan anak demi konten Assalamualaikum Alih-alih ingin tebar kebahagiaan di momen liburan Ria Ricis justru tuai hujatan Ya ratu konten itu dinilai kurang bijak bermedsos dan berkonten Pasalnya Ricis membawa bayi mungilnya Moana untuk naik jet ski bareng sang suami teku Ria Intro Mirisnya bayi yang belum genap 5 bulan itu digendong dengan satu tangan oleh Rian Sementara tangan satunya lagi memegang kemudi Dan Ricis bukan menggendong Moana justru sibuk memvideokan aksi mereka di atas jet ski Apalagi Moana tidak menggunakan safety belt ataupun belampung Ayo kita coba nih Moana mau ganti dulu Ganti Supaya tetap hangat ya walaupun di luar sana panas Tapi namanya masih 5 bulan ya guys ya Abis ini paling ada headline Kejam Ria Ricis mengajak anaknya 5 bulan naik jet ski Namanya laut Kita mau main jet ski Dulu waktu ibu hamil Moana 8 bulan Moana udah naikinian Gajak muter Lempar lah ke air lah Ajak Gajak Gajak Jalan 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 Udah Jalan Kaki Sampai Mbak Moana Bismillahirrahmanirrahim Tidak Antri Moana reaksi apakah Rambut aja yang jingkrak doang Padahal dalam video sebelumnya, Rijis tampak memegang Moana lengkap dengan baju pelampungnya Namun entah mengapa, tiba-tiba Rijis memilih memberikan putrinya tersebut pada suaminya Yang jelas-jelas harus pegang kemudi Wow, Moana berapa kali Rijis? Wow, Moana berapa kali Rijis? Epo, epo Jangan tidur, gue jangan tidur Sontak, warganet yang melihatnya pun langsung geram dan beramai-ramai mencibirnya Rijis pun dituding korbankan anak demi sebuah konten Kesal, Rijis pun langsung sentil balik netizen di akun Instagram miliknya Kalau kontrak, kalau lebih nggak berhati dengan jenis komentar Netizen walaupun itu mungkin sebagai pembelajaran buat kita Tapi kalau istri lebih membacain karena itu sebagai masukan juga Kita lihat, moana kalau happy, sanusi Aldi Taher donasi ke Bekti dapat nyira netizen Setelah Indra Bekti dirawat intensif beberapa hari ini akibat pendaraan otak Sang istri Adila Jelita mengabarkan soal biaya perawatan Bekti yang membengkak Padahal Bekti baru terhitung 6 hari berada di rumah sakit Adila mengumumkan adanya penggalangan dana Bukannya simpati, warganet malah menghujat Karena menilai Dila terlalu cepat melakukan penggalangan dana untuk Bekti Hari ini kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk mas Indra Karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu Kak Dila ngomong dia butuh bantuan Ya itu bener-bener ya kita harus peka dong Bener-bener lagi kepepet gitu loh Menyadari ramainya hujatan di tengah musimah yang menimpa Indra Bekti Salah satu sahabat Bekti, Aldi Tahir pun ikut bersuara pasang badan Tak hanya itu, dari unggahan Instagram pribadinya Secara terang-terangan, mantan suami Dewi Persik itu Juga ikut mendonasikan dana senilai 1 juta rupiah kepada Dila Guna meringankan biaya pengobatan Bekti Alhamdulillah saya udah transfer 1 juta rupiah Alhamdulillah langsung kerekening ke Adila Menariknya, Aldi Tahir yang punya niat baik dan ikhlas berdonasi Malah ditanggapi nyinyiran netizen Ada yang mengatakan bahwa nominal donasi Aldi Tahir Hanya cukup untuk uang jajan anak artis saja Duh, ada-ada saja netizen Yang penting ada niat baiknya kan Netizen yang suka nyinyir, saya juga netizen ya Yang besar buat saya juga ya Stop nyinyir Karena apa, minimal berempatilah Ini Kak Indra ini lagi sakit Keluarganya lagi berduka Jangan kalian nyinyir Pemirsa, tahun 2022 menjadi tahun terberat bagi Daikonang Ustaz Yusuf Mansur Bagaimana tidak, pria yang akrab di Sapa UYM ini menjalani gugatan demi gugatan Yang dilayangkan oleh para seterunya Di pengadilan negeri kota Tanggerang Setidaknya, ada kabar baik Yang di 4 gugatan yang ditolak oleh majelis hakim Keempat perkara yang menangkan UYM tersebut Adalah perkara program tabung tanah Wan prestasi investasi dana hotel dan apartemen Haji dan umroh Wan prestasi kerugian material dan imaterial investasi Serta investasi batu bara Meski bisa dikatakan menang dalam persidangan UYM mengaku tak pernah berpikir untuk menang ataupun kalah Hal ini dijadikan pelajaran berharga bagi UYM Ya jadi pelajaran, jadi hikmah Bukan cuma buat saya saya kira Tapi juga buat siapa yang mau ambil pelajaran dan hikmah Bahwa semua nanti mengambil kesimpulan masing-masing Ya sudah, berdasarkan penglihatannya, pendengarannya Berdasarkan juga informasi yang sampai padanya Berdasarkan ilmu Karena gak semua juga memang kenal sayang Meski begitu, di awal tahun 2023 ini Ia harus kehilangan banyak bisnis Namun UYM mengaku akan menjadikan hal tersebut Pelajaran yang berarti Apalagi tahun baru ini Sang istri tengah melanjutkan pendidikan lanjutan Begitu juga dengan putri sulungnya Wirda Mansyur Yang akan menempuh pendidikan di Inggris Ini kakak melanjutkan nanti di Inggris kembali Ya, pasti saya menyelesaikan kuliahnya juga S1 insya Allah Alhamdulillah sih di tahun ini lebih banyak Lebih ke muhasabah pastinya ya Muhasabah diri dan menganggap bahwa Kita sebenarnya gak pernah kehilangan Kalau aku lebih ngeliatnya adalah tahun pembersihan Jadi mungkin teman-teman lama nanti akan digantikan dengan teman-teman baru Kesempatan yang udah hilang diganti kesempatan baru Lagi-lagi pesulap merah dilaporkan ke kepolisian Marcel Radival alias pesulap merah kembali dilaporkan kubu perdukunan ke polisi Laporan untuk pesulap merah kali ini Datang dari Ketua Umum sekaligus pendiri Forum Pemburu Alam Kaib Indonesia Haji Ridwan Atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE Tentang pencemaran nama baik Jadi kemarin kan si pesulap merah ngomong untuk di Polis Selatan Bahwa ini yang ngelapor nih dukun tua Inisial R, namunnya gondong saya orangnya Saya orangnya Yang disinggung seperti itu Dibilang takut Jadi yang melaporkan muridnya Kita mengenangkan pasal undang-undang ITE Ini kan berbicara masalah Semua dukun itu kalau gak cabul, nipu Ini dipukul rata Terima kasih